ya bertakwalah kepada Allah kamu akan wafat cepat cari bekal sebelum pulang bismillahirrahmanirrahim suratul baqarati atwalu suratin fil qura'anil karim ya surah al-baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran al-baqarah ini satu surahnya sudah mencakup dua juz lebih dari 30 juz dalam Al-Quran ya tepatnya dua juz empat halaman empat lembar dua juz empat lembar delapan halaman 120 baris satu halaman 15 baris masaf standar satu lembar 30 kali empat 120 jadi kalau antum hafal al-baqarah saja berarti insyaallah sudah menghafal dua juz lebih dalam Al-Quran kalau ingin tiga juz tambah Al-Imran sampai 92 ayat surah ini ayatnya berjumlah dua ratus delapan puluh enam ayat waqilah sebaun wa thamanuna wa mi'ata ayatin ada yang mengatakan dua ratus delapan puluh tujuh ayat cuma begini ya begini saya ingin sampaikan dulu suatu yang sangat penting penomoran-penomoran dalam ayat Al-Quran termasuk harakat ya khususnya dalam penomoran ini sekian ayat sekian ayat itu didasarkan pada wakaf wa libtidak Nabi bacakan Nabi mulai dimana berhenti dimana ya jadi kalau ada yang menyebutkan 200 sekian 200 sekian bukan jumlahnya beda tetap kalau dibacakan ayatnya sama cuman kadang perbedaan para ulama untuk menentukan disini mulai disini berhenti karena kadang Nabi bacakan ayat ini mulai disini sahabat yang hadir di hadapan Nabi pada saat itu maka mereka seperti Nabi ucapkan mulai disitu berhenti disitu di tempat lain kadang Nabi berhenti di tempat A nyambung di tempat B maka disimpulkan oleh orang yang hadir di tempat itu tak hadir di tempat yang pertama maka dimulai disini berhenti disini dulu zaman Nabi belum ada nomor-nomor ayat Al-Baqarah ya Al-Baqarah saja ini nggak tahu ini ayat pertama ayat kedua ayat ketiga dan sebagainya dihitung Nabi berhenti dimana mana yang disepakati di kesepakatan semua sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar Nabi bacanya disini Alif Lam Mim Al-Baqarah misalnya satu berhenti tulisin satu jelas awalnya tanda ada sekelompok yang mendengar dari Nabi ya itu wakafnya sebentar nyambung lagi dalikal kitabu la raibah hudalil mutaqin baru tulis satu makanya di mushaf warosh dari Nafi awas ya nanti Nafi punya dua periwayatnya kebawah ada kalun dengan warosh itu riwayat untuk yang warosh tulisannya 285 ayatnya tapi bukan berkurang sama semua cuma penomorannya berbeda jelas di penomoran itu mengacu pada keterangan Nabi saat membacakan saat berhenti atau saat mengucapkannya wakaf wal ibtidah jadi berhenti dan mengawali paham sini jadi kalau dibacakan jumlahnya tetap sama baik paham sini kita mengambil yang paling standar dari keterangan jumlah ulama yang disepakati dengan jumlah 286 ayat kalau ditanya Al-Baqarah berapa ayatnya 286 ayat baik teruskan dan diberi nama dengan nama surah Al-Baqarah karena ada kisah yang menyendiri di surah ini kisah yang jadi inspirasi untuk kita dapatkan ketika seseorang terbunuh dalam masa Bani Israel di eraknya Nabi Musa A.S sehingga diturunkanlah berita kepada Nabi Musa seperti yang tadi kita telah uraikan jelas? teruskan dulu sebentar wahiya madaniyatun biijma'il ara' al-Baqarah ijma' parang ulama pendapat parang ulama adalah termasuk kalangan madaniyah jelas? apa namanya? madaniyah ada makkiyah ada? saya sudah terangkan di awal jumpa kita saat membahas ulumul Quran kalau disebutkan makkiyah berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah ke Yathrib ya ke Madinah Al-Munawara kalau disebutkan madaniyah berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Hijrah baik turunnya di Mekah terutama di Madinah baik turun di Madinah ataupun di Mekah kalau turunnya setelah hijrah disebut apa namanya? madaniyah kalau turunnya sebelum hijrah disebut apa namanya? makkiyah ada yang menyebut makkiyah turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah tapi umumnya yang saya ikut pada rajihnya pendapat yang paling kuat makkiyah turun sebelum hijrah, madaniyah turun setelah hijrah awal mula turunnya surah Al-Baqarah diturunkan saat dipengawal awal masa Nabi Hijrah ke Madinah jadi surah Al-Baqarah ini diantara ayat-ayatnya termasuk ayat-ayat yang mula-mula turun saat Nabi Hijrah ke Madinah Al-Munawara jelas? nanti kita akan lihat sebagian besar ayatnya 286, sebagian besarnya turun di awal-awal masa hijrah jadi seperti ayat apa misalnya? ayat puasa awal-awal hijrah itu, tahun kedua hijrah persis di bulan hari Senin, bulan Syakban nanti, bulan depan itu turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 di bulan Syakban hari Senin di tahun kedua hijrah itu turun kemudian surah Al-Baqarah ayat 183 kemudian surah-surah tentang solat yang arah Qiblat merubah dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram itu pun di awal-awal turunnya di awal-awal hijrah itu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 144 termasuk tentang zakat dan sebagainya teruskan dulu sampai turunlah ayat-ayat ini berakhir sampai sebelum wafatnya Nabi SAW hingga akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum wafat termasuk bagian surah Al-Baqarah akhir ayat yaitu Al-Baqarah ayat 281 paling kanan sebelah bawah di Musaf ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi kebanyakan orang kan tahunya ayat pertama kan apa ayat pertama yang turun kepada Nabi surah Al-Alaq ayat yang pertama surah 96 ayat 1 apa surah terakhir yang turun kepada Nabi surah Al-Baqarah ayat 281 bertakwalah kepada Allah kamu akan wafat cepat cari bekal sebelum pulang itu ayat turun pada Nabi Nabi itu orang paling takwa semuka bumi jaminan surga sebelum wafat turun surah surga sempurna Nabi kita mulia disanjung oleh Allah disebutkan pada Nabi-Nabi sebelumnya semua mulia tapi tetap sebelum wafat diminta oleh Allah sampaikan pada umatmu juga pada dirimu takwalah pada Allah tingkatkan takwa kamu akan wafat Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa hey Nabi tingkatkan takwamu kepada Allah jadi kita harusnya malu Pak ibu kepada Nabi Nabi yang paling takwa disuruh takwa maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua kata Allah kamu akan wafat kamu mesti siap-siap saat kamu satu masa akan pulang tidak harus dengan datangnya Corona dengan apapun mungkin kita wafat bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang jangan lupa subscribe like and share